Intro Salah satu narapidana terorisme yang tergabung dalam kelompok teror poso Yanni Muhammad Basri bin Barjo alias Bagong mengucapkan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI Menanggung jawab kendali operasi Madagoraya Irjian Pol Rudi Sufahri Yadip melalui wakasat gas Madagoraya AKBP Bronto mengungkapkan sumpah setia itu dilakukan di lapas khusus kelas 2A Karanganyar, Nusa Kambangan, Jawa Tengah Umas Operasi Madagoraya 2021 menyampaikan kepada rekan-rekan media bahwa pada tanggal 28 September 2021 bertempat di lapas kelas 2A Karanganyar, Nusa Kambangan, Jilacap, Jawa Tengah telah berlangsung upacara ikrar setia kepada NKRI dan pelepasan bayat terhadap satu orang narapidana teroris atas nama Basri alias Bagong Setelah melakukan ikrar setia NKRI dan lepas bayat Basri langsung dilakukan pemindahan ke Blok B sebagai masa observasi dan persiapan sebelum dipindahkan penahanannya ke lapas maksimum Nusa Kambangan AKBP Bronto menyambut baik dan mengapresiasi atas napiter yang telah mengucapkan ikrar setia ke NKRI tersebut Dirinya berharap seluruh napiter dapat melakukan hal yang sama Di sisi lain Bronto juga menghimbau kepada sisa 4 kelompok teror poso untuk segera menyerahkan diri Tim Liputan Suat TV News melaporkan